Halo semuanya selamat pagi selamat berjumpa kembali di channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki dan membersihkan CV join atau asroda ya Seperti ini asroda bagian luar dan dalam ketika masih bagus kita bisa perbaiki Oke kemudian bagaimana cara memperbaikinya silahkan ikuti videonya semoga bermanfaat buat kalian semua Oke langkah pertama jangan lupa kita buka dulu bannya ya Kemudian kita dongkrak kanan dan kiri karena mau melepas asroda bagian kanan dan bagian kiri Nah ini asrodanya CV joinnya itu ada di dalam ya yang ada karetnya itu udah pecah karetnya Nanti kita lepas melepasnya kita ketok dulu ya Baut rodanya baut asroda Nah seperti ini Cara ngebukanya Baut asroda Baut asroda itu kita kasih Mur ya Seperti ini Nanti buat tahanan Nah seperti ini Nah seperti ini biar Rodanya tidak berputar Biar asnya tidak berputar ya Kita tahan seperti ini untuk Ngebuka baut asroda Oke kita buka Nah seperti ini Nah seperti ini sudah terbuka Kemudian yang satunya juga Kita ketok juga Seperti ini Sampai terbuka kayak yang tadi Kemudian kita Kasih Bantalan Buat Nahan Rodanya itu tidak Muter Atau bisa Buat Membuka Baut asroda ini Lakukan hal yang sama ya Seperti tadi Cara ngebukanya ke kiri Seperti ini Kemudian kita Copot Baut ya Sini kita lepas Baut Shockbacker Baut shockbackernya kita lepas Seperti ini ya Kalau kita Susah kita bisa Pakai Tongkat untuk membantu ya Karena biasanya Sangat kencang Kencang Kemudian Baut Piston juga kita lepas ya Pistonnya kita lepas Karena asrodanya mau Kita copot ya Memang Harus sedikit cabar ya Kalau untuk Membongkar Asroda Karena Agak Rumit Nah Seperti ini teman-teman Penampakan Asrodanya Karetnya Sudah Pecah Dan disini Gemuknya juga sudah Menjadi Cair Nah ini karena Bearingnya masih bagus ya Dan juga Komponen lainnya Masih bagus Masih bagus Jadi disini kita Bisa Perbaiki ya Nah ini CP join yang Bagian dalam Mangkok dan Bearingnya masih Bagus ya Belum longgar Nah ini Ini bagian dalam Ini mangkoknya Kemudian Yang tadi Bearingnya itu Ketika dimasukkan Dia belum Longgar Jadi Lebih baik kita Perbaiki Kalau Mengganti Ya kira-kira Sekitar 500 ribu ya Yang bagian dalam Bagian dalam Saja Ini yang sebelah Kiri Yang sebelah kanan ya Oleh yang tadi Yang sebelah kiri Sekarang kita lepas Speed join Yang sebelah Kanan Kita lepas Asrodanya ya Oke Kemudian Kita bersihkan ya Sisa-sisa Tempet atau gemuk Ini kita bersihkan Dengan Bensin Sampai bersih Seperti ini Teman-teman Mangkoknya kita bersihkan Kemudian Bearingnya juga Bersihkan Nah seperti ini Belum kemakan ya Mangkoknya Jadi dia belum Longgar Masih bisa Dipakai Karena ini memang Bawaan dari mobil Belum ganti Bearingnya Bearingnya Kemudian Mangkoknya Kita Bersihkan Sampai Bersih Kalau bisa Disikat ya Nah disikat Seperti ini Biar benar-benar Bersih Biar nanti Kalau kita Pasang karet itu Dia bisa Kencang Kalau kita ikat Karena sudah Tidak ada lagi Apa Stempet-stempet Atau gemuk Yang Nempel Di bagian Luar Nah Seperti ini Kotoran-kotoran Yang kita Sikat Nah Kalau yang ini Yang sebelah Kanan Tadi ya Kalau tadi Yang sebelah Kiri Nah Ini tadi Sudah Dibersihin Kemudian Karetnya Sudah Diganti Dipasang Karetnya Yang baru Yang karet Yang lama Sudah Pecah Kita Pasang Lagi Bearingnya Nah Ini Yang Sebelah Kanan Sudah Bocor Karetnya Sudah Pecah Nanti Kita Cek Yang Sebelah Kanan Nah Sebelah Kiri Ini Kemudian Kita Ikat Yang bagian Bawahnya Ikat Ya Ini Siap Juin Dalam Karena Yang bagian Luar Masih Bagus Nah Ini Yang bagian Luarnya Yang Nempel Dengan Roda Kemudian Kita Kasih Gemuk Atau Tempet Yang Banyak Pada Karet Ini Bearingnya Kita Kasih Tempet Atau Gemuk Kemudian Mangkok Nanti Kita Kasih Gemuk Kalau Cepet Juin Ini Rusak Atau Sudah Longgar Biasanya Kalau Kita Mengemudi Ketika Berbelok Itu Akan Berbunyi Krek Krek Ya Nah Seperti Ini Teman Kita Kasih Gemuk Yang Banyak Ya Biar Awet Biar Tidak Cepat Aus Oke Kemudian Kita Masukkan Seperti Ini Pastikan Gemuknya Jangan Sampai Ada Yang Keluar Seperti Seperti Kemudian Nanti Kalau Sudah Pas Sudah Masuk Kita Ikat Kembali Ikatnya Bisa Pakai Tis Bisa Pakai Kawat Pengikat Atau Klem 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 Kawat Yang Lebih Bagus Pakai Klem Klem Kawat Tapi Pakai Tis Juga Lumayan Kuat Kalau Kita Mengikat Ngekat Ngekat Saya Pakai Tis Karena Nyari Klem Klem Kawat Kebetulan Tidak Nemu Nah Seperti Ini Kita Kencangkan Tis Nya Biar Ketika Asrodanya Sudah Dipasang Tidak Lepas Kemudian Kalau Sudah Kencang Kita Potong Tis Kita Potong Biar Tidak Kepanjangan Oke Yang Sebelah Kiri Sudah Selesai Tinggal Pasang Sekarang Kita Bongkar Yang Sebelah Kanan Sebelah Kanan Juga Masih Bagus Masih Bisa Pakai Baring Sama Mangkok Jadi Kita Cukup Bersihkan Saja Seperti Tadi Seperti Yang Kiri Tadi Kita Bersihkan Kita Sikat Kita Bersihkan Pake Bensin Nah Seperti Ini Kemudian Kalau Sudah Bersih Kita Pasang Lagi Kita Ganti Karet Kemudian Kita Kasih Gemuk Karet Karet Kalo Belum Sobek Kita Juga Tidak Perlu Menggantinya Seperti Ini Nah Sudah Sobek Ya Mending Diganti Aja Karet Pastikan Bersihkan Sampai Bersih Bering Sama Mangkok Itu Yang Bagian Dalam Sekarang Kita Lihat Yang Bagian Luarnya C-P-Join Yang Bagian Luar Yang Nempel Ke Roda Nah Ini Yang Nempel Ke Roda Ini Juga Sudah Encer Ya Karena Dari Baru Belum Pernah Diganti Karet 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 Stempet Seperti ini Kalau Klem-klemannya Pakai Kawat Bongkarnya Bongkarnya Susah Tapi Dia Kekuatannya Dijamin Nah Seperti ini Teman Teman Ya Jadi Gemuknya Itu Sudah Berubah Jadi Cair Nah Seperti Ini Sudah Kayak Gula Cair Jadi Kalau Tidak Kita Ganti Ini Nanti Bearingnya Bisa Cepat Rusak Dan Budgetnya Juga Bisa Lebih Banyak Lagi Ini Bearing Yang Bagian Luar Yang Nempel Di As Roda Ini Masih Bagus Nanti Dibersihkan Kemudian Di Kasih Gemuk Lagi Kalau Karetnya Tadi Masih Bagus Ya Nah Seperti Ini Bearingnya Dibersihkan Pakai Bensin Bersihkan Sampai Benar Benar Bersih Nah Nah Seperti Ini Bearingnya Yang Nempel Di As Roda Nempel Di Roda Maksudnya Karena Bearingnya Masih Bagus Dibersihkan Saja Kasih Bensin Sampai Benar Benar Bersih Seperti Kita Sikat Kerak Kerak Yang Nempel Ya Sampai 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 hai 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 harus benar-benar sampai bersih lagi ketika kita membersihkan sisa-sisa Hai stempet atau sisa gemuk hai 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 karetnya juga dibersihkan ya Hai karena ada bekas Hai gemuk yang tadi yang sudah encer itu nempel di karet juga seperti ini ya di goyang-goyang teman-teman biar kotorannya di dalam keluar oke kemudian setelah bersih kita kasih Hai gemuk kembali Hai pada bearing yang bagian luar kita kasih yang bagian luar dulu ya biar gampang nanti masangnya hai 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 bagian luar ini yang nempel di roda hai 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 sampai rata teman-teman masih gemuknya nah seperti ini kemudian karetnya kita pasang Hai karetnya masih yang lama ini ya masih bagus jadi dipakai kembali kalau yang bagian dalam karetnya sudah pecah Hai yang kanan dan kiri juga tadi pecah ya jadi kita ganti karetnya Hai jadi kalau karet ini pecah kemudian gemuknya keluar Hai dan lebih bahayanya itu Hai pasir akan masuk ke bearing kemudian Hai cepat membuat Hai bearing rusak nah itu yang bagian luar sebenarnya buat ngikatnya itu yang bagus pakai klem-kleman kawat ya Hai saya di sini ngikatnya paketis aja Hai yang penting kenceng yang ikutnya ya biar tidak lepas terutama Hai yang bagian luar yang nempel di as roda karena dia ketika roda berbelok nanti akan fleksibel ini akan ngikutin ngikutin berapa arah roda ya ketika roda di belokan nanti ini akan mengikuti ikut berbelok jadi Hai kalau kita ngikatnya tidak kenceng bisa lepas ya Hai seperti ini kita ikat yang bagian luar dulu Hai kemudian nanti yang bagian dalamnya yang ini yang luar nah yang di ujung sana itu yang bagian dalam yang nempel ke mesin Hai Oke yang luarnya sudah kemudian sekarang kita pasang lagi yang dalam ya Hai nah seperti ini bearingnya dipasang Hai jangan lupa karetnya dulu ya baru bearing Hai karet penutup Hai kemudian ringnya kita pasang jangan lupa hai 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 pastikan sudah kenceng hai 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 nah kemudian diikat ya karetnya bagian bawahnya diikat Hai biar kita mudah masukin gemuknya hai 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 nah seperti tadi ya yang sebelah kiri tadi kita kasih gemuk yang banyak Hai naruhnya di dalam karet hai 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 nah seperti ini ya hai 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 kemudian Hai mangkoknya juga kita kasih gemuk selamat menikmati saya mengikatnya pakai kalau teman-teman ingin puas boleh mengikat pakai krem-kreman kawat cari di toko online kalau di bengkel tidak ada nah seperti ini sudah selesai kita memperbaiki CP join atau asroda kemudian kita pasang kembali asrodanya nah seperti ini cara masangnya kita masukkan kemudian di dalam itu ada bautnya dua nanti kita kencangin setelah selesai jangan lupa pasang ban dan kencangan bautnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati